Halo balik lagi di game Rage of Kingdom Jadi kali ini NKRI ikut di Medan War ya teman teman Di K60 ini yang LKK60 Jadi kemarin terakhir Seupdate itu posisinya kita kan Masih bisa bertahan di bagian sini ya Di bagian sini Cuma sekarang sudah dipush Ya Kalau istilah kasarannya Istilah kasarannya itu ya Dikandangin Istilahnya seperti itu Cuma untungnya Teman teman K60 mereka punya Rencana baru ya punya strategi baru Jadi 5 lah kita tuh bisa dapat Nanti dapat Pas 5 yang ini nih Jadi nanti kita bisa masuk Ke zona ini Kalau kita bisa masuk ke zona ini Zona ini nanti bakal ada Teman teman kita yang bakal bantu Soalnya kalau Memang mau dipaksakan untuk ngambil Pas 5 yang di bagian bagian sini Untuk zona sini ya Nanti malah tambah berat lagi Kalau masuk sini Jadi ya Lebih bagus memang Pake strategi yang seperti ini ya Tapi Ini tapi ya teman teman Kalau Kalau kita berhasil Bisa Bertahan disini Sampai pas level 5 ini Kebuka SDS nya juga itu gak banget teman teman Cuma segini doang gitu Ini tuh sudah berapa kali Tadi di rally loh Oh ya Ini buat teman teman yang Misal baru baru main Dan belum tau ya Kalau misalkan Pas di LK Posisi kalian tuh Misalkan Seperti ini ya Wilayah kingdom kalian tuh Cuma kecil segini aja Kalau cuma kecil segini kan Berarti space Space atau tempat Tempat teman teman yang mau Teleport kesini Untuk bantu ini Untuk bantu defense Atau Bantu bangun flag Itu kan gak bisa ya Karena kan terlalu full Tuh terlalu padat sekali Itu kalian bisa Pake metode Taksi Istilahnya tuh taksi Kalau di Eroka Jadi misalkan ya Ini misalkan Misalkan Teman teman kita itu Ada disini Ada disini ya Nah Yang di bagian sini tuh Ingin bantu teman teman Yang ada disini Ingin bantu teman teman Yang disini Cuma karena disini tuh Gak penuh ya Eh Cuma karena disini tuh Gak ada tempat Kan kalian gak bisa TP Jadi caranya Kalau misalkan disitu Ada satu tempat Yang kosong memang Sudah dikhususkan Misal untuk player A Nah ketika player A itu Mau TP kesitu Kalian Si player A itu Harus Harus apa ya Harus kasih pengumuman Buat teman teman Yang mau ikut Defense disitu Untuk masuk Kirim pasukan ke kotanya dia Ke kotanya dia Nanti kalau sudah penuh Alien center Namanya alien center Nah yang ini nih Alien center Kalau alien centernya sudah penuh Barulah Dibawa TP kesini Tiba TP kesini Tadi saya juga begitu Karena disini Spacenya kecil Sedangkan saya Saya kan mau kesini ya Tadi Jadi saya minta Teman teman yang di NKRI Itu buat isi Isi kota saya Dengan pasukannya mereka Gitu loh Jadi saya bisa bawa Banyak pasukan kesini Lumayan lah Cuma berapa ratus ribu Tapi lumayan lah Jadi seperti itu Itu namanya itu Kalau Kalau yang saya tau ya Di 173 itu Mereka bilangnya taksi Taksi online Jadi kalian cuma numpang Teleport doang gitu Kirim pasukan ke player Yang mau teleport Ke dekat Benteng kalian Buat bantu gitu Karena kan space nya Gak ada disini ya Penuh Lalu teman teman Ini juga penting ya Buat kalian yang Baru baru main juga ini Yang Atau yang belum tau Kalau misalkan bangunan kalian Ini terbakar ya Misalkan ini lagi terbakar Cara madamkan api Itu tuh Harus Kemandan utama Misalkan ini ya Kemandan jari son utama Misalkan ini pangeran laut Ini kan Kemandan jari son utamanya Kan pangeran laut Pangeran laut ini Bisa memadamkan api ini Dengan cara Maka gem Nah kalau saya kan Ya bisa karena saya bukan Kemandan jari son utama Tadi saya sudah Sudah pakai ya Berapa gem 50 gem Kalau gak salah Jadi posisi Posisi AF nya ini terbakar Kita bisa padamkan Pakai 50 gem Loh ini siapa Sudah dibakar Tapi pokoknya Kita bisa menghentikan Pembakaran Tapi yang bisa menghentikan Pembakaran bangunan Itu hanya Komandan utama Komandan Komandan jari son utama Di bangunan tersebut Seperti itu ya Teman teman Tapi ya memang Betul berat gitu Lawan dua kingdom gitu Dan untungnya Masih Masih ada Rencana Seperti ini ya Masih ada Kepikiran strategi Seperti ini Bagus lah Kalau kita bisa bertahan Nanti sampai masuk zona Zona ini ya Kalau di zona ini tuh Saya rasa nanti Sudah bakal Bakal lebih enak lah Nanti kan 60 Soalnya di zona ini Kita dapat Dapat bantuan Dari sekutu kita Yang bagian ini Ini kan sekutu Saya dikasih tahunya Ini sekutu ya Kalau kita paksa Masuk disini Berat bos Walaupun bisa Masuk disini juga Tuh aduh disini Nanti bakal Di ini lagi Malah lebih parah Ya paling bagus Usaha kan Masuk disini ya Biar bisa ketemu Sama teman-teman Kita dari kingdom Yang bersekutu Dengan kita Ata hal ini Ini tuh lawannya T5 semua Bos Yang pun Baru Di NKRI Itu Nggak ada yang Player T5 Powernya aja Masih kecil-kecil Bos Di NKRI Jadi ya Mau bagaimana Juga Mau defense Bahkan Defense aja Sudah berat Banget Serius Sebenarnya Defense aja Sudah berat Banget Dan memang Mampunya Cuma Defense Doang Kalau Dilihat Dari Power Alliansi NKRI Loh Oh iya Ini Bang Pangeran Laut Kemandan Pertamanya Ini juga Ini penting Kalau Misalkan Posisi Kalian Itu Lagi Defense Bangunan Kemudian Di Rally Kalau Kalian Lihat Komandan Garison Utamanya Itu Bukan Komandan Ini Komandan Garison Apalagi Sudah Bukan Komandan Garison Ditambah Lagi Buff Resetnya Itu Masih Belum Bagus Itu Lebih Baik Cliff Serius Bukannya Takut Atau Apa Memang Gimana Harus Pintar Pintar Kita Harus Pintar Pintar Kalau Memang Tidak Cocok Lebih Baik Cliff Jadi Menghindari Trop Sebanyak Yang Mati Kalau Enggak Pas Komandan Garison Itu Fix Itu Bakal Mati Banyak Di dalam Gimana Saya Kalau Main Di Akun Yang Ini Kadang Bingung Juga Mau Ngapain Serius Soalnya Bagaimana Memang Di Akun Yang Ini Sudah Sudah Kumandanya Gak Ada Yang Bagus Pasukannya Dikit Risetnya Juga Masih Berantakan Sekali Jadi Bingung Juga Mau Ngapain Jadi Kita Coba Bertahan Sebisanya Kita Dulu Kalau Bisa Sampai Nanti Malam Sampai Nanti Malam Pas Teman Teman RBR PLA Sama Yang Lainnya Itu Aktif Lagi Jadi Ini Teman Teman Yang Saya Bilang Tadi Kita Bisa Menghentikan Pembakaran Bangunan Itu Pake Gem Cuma Ada Waktunya Setiap Satu Jam Setiap Satu Jam Kita Bisa Hentikan Hentikan Pembakaran Pake Gem 50 Tapi Yang Bisa Lakukan Ini Hanya Komandan Utama Di Garison Ini Bos Posisinya K60 Sekarang Berat Banget Bos Serius Ya Dan Ini Posisi Kingdom 245 Kingdom Legend Ronny Dan Kawan Kawan Ini Saya Juga Nggak Nyangka Sih Kok Bisa Sampai Seperti Ini Soalnya Kalau Kalian Lihat Di Video Saya Sebelum Itu 245 Ini Ngelawan 2 Kingdom Itu Kuat Serius Bahkan Itu Bisa Sampai Dipukul Mundur Mereka Tapi Sekarang Sekarang Malah Malah Kebalik Bos Makanya Saya Nyangka Juga Gitu Saya Rasa Ini Di Kingdom Ini Yang Warna Pink Ini Gak Tau Kingdom Berapa Pink Sama Orange Ini Banyak Sekali Player Aktif Dan Ada Juga Sultan Sultan Sultanya Lumayan Banyak Sultan Sultanya Terus Ditambah Player Aktif Ini Kalau Kemarin Kalian Tanya Bang Kenapa Kita Gak Ke Kiri Sini Soalnya Cuma Ada Satu Kingdom Oke Kemarin Di Video Sebelumnya Itu Memang Cuma Ada ONC Kenapa Cuma Ada ONC Karena Begini Loh Pikirannya Mungkin Mungkin Saya Bilang Mungkin Mereka Berpikirnya Seperti Ini K60 Ini Dijepit Dijepit Sama 4 Kingdom Musuh Kanan Kiri Jadi Saya Rasa Mereka Berpikir Kalau Untuk K60 Kayaknya Gak Mungkin Bakal Kesini Karena Kalau Kita Kesini Itu Bisa Saja 245 Sama ONC Ini Mereka Malah Malah Lebih Buas Lagi Kita Malah Lebih Parah Lagi Nanti Kalau Melawan Dua Kingdom Itu Makanya Diputuskan 245 Mungkin Lebih Fokus Di Bagian Sini Saya Rasa Mungkin Seperti Itu Strateginya Mereka Tapi Ternyata Mungkin Diluar Diluar Bayangan Mereka Mereka Malah Dipukul Mundur Sampai Begini Sekarang Malah Posisinya 245 Masuk Ke Bagian Sini Kemarin Di video Pertama Mereka Tidak Masuk Di Bilai Sini Mereka Fokus Disini Tapi Sekarang Karena Ini Sudah Seperti Kondisinya Jadi Mereka Masuk Disini Dan Bangun AF Disini B245 Berat Kalau Kita Malah Ke Kanan Ini Walaupun Berat Tapi Setidaknya Nggak Seberat Kita Kekiri Kalau Kekiri Itu Aduh Neraka Bos Sini 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 Sini